Hai teman-teman selamat berjumpa lagi di channel Cak TV dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bisnis gula manisnya sangat terasa di seluruh lapisan masyarakat saat ini saya berada di depan pabrik gula gempol krep merupakan pabrik gula jaman belanda yang terhitung tua juga karena didirikan pada tahun 1840-an 45 ya 1840-an jadi cukup tua juga nah tapi dari sinilah justru muncul bagaimana sejarah bisnis gula yang bisa menopang atau bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat baik itu di kalangan kerajaan kerajaan Belanda kemudian pemerintah India Belanda dan juga masyarakat pribumi semua merasakan manisnya bisnis gula Oke nanti akan kita review lebih jauh lagi tentang bisnis gula manisnya sangat terasa di seluruh lapisan masyarakat untuk anda yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu kemudian juga tekan like tekan tombol loncengnya supaya nanti ada bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada update terbaru video dari channel Cak TV dan jangan lupa share video ini ke rekan-rekan anda siapa tahu rekan-rekan anda memerlukan informasi yang ada dalam video ini Hai teman-teman sejarah bisnis gula ini memang tidak bisa dilepaskan dari pemerintah India Belanda dan juga kerajaan Belanda waktu itu ya jadi pada tahun 1800-an sesudah perang di Ponegoro itu maka kerajaan Belanda sebetulnya dalam kondisi yang bisa dikatakan bangkrut atau bisa tenggelam di dasar lautan ya seandainya tidak ada Hindia Belanda atau tidak ada Indonesia karena harus menanggung beban utang yang cukup signifikan tetapi pada waktu itu bisnis gula atau tanaman tebu mulai ngetrend di kalangan dunia sehingga diambillah keputusan untuk membuat pabrik gula-pabrik gula di Hindia Belanda karena yang pasti tebu ini tidak bisa hidup di Eropa yang dengan empat musim ya cocoknya dan memang bisa hidup di garis katulistiwa seperti di Indonesia ini maka dididikanlah pabrik gula gempol kerup pabrik gula gempol kerup ini berada di bantaran Sungai Brantas atau di sebelah utara Sungai Brantas dan cukup besar berdirinya pabrik gula gempol kerup ini juga mematikan atau mengakuisisi pabrik gula-pabrik pabrik gula yang tersebar di seluruh wilayah Mojokerto jadi pada dasarnya waktu itu pabrik gula tidak hanya satu tetapi ada beberapa di Mojokerto kemudian diantaranya dua yang terbesar pabrik gula gempol kerup ini dan pabrik gula perning nah teman-teman manisnya gula ini memang sangat dirasakan oleh pemerintah kerajaan Belanda ya jadi dengan adanya pabrik gula-pabrik gula yang ada di pulau Jawa ini maka keuntungan yang berlipat ganda didapatkan oleh pemerintah kerajaan Belanda karena waktu itu diadakan kultur stelsel atau tanam paksa diantaranya dengan tanaman tebu ini ya jadi sebetulnya bisa dirasakan secara keseluruhan yaitu sepertiga diambil oleh pemerintah Belanda untuk membayar hutang-hutangnya kerajaan Belanda kemudian yang kedua yang diuntungkan juga pemerintah yang ada di tanah air ya waktu itu jadi mereka mendapatkan bagian juga sehingga ada kemajuan-kemajuan yang didapatkan di Indonesia saat itu diantaranya pembangunan rel kereta api antara krian kemudian balong bendo kemudian padangan terusan gempol kerup sampai di pelosok di jombang itu yang dirasakan oleh pemerintah yang ada di Indonesia jadi mereka merasakan malisnya juga kemudian pribumi juga mendapatkan malisnya juga sebenarnya karena pada dasarnya pembagian sepertiga-sepertiga itu sepertiga juga untuk pemilik tanah dan juga untuk para pekerja-pekerja yang ada ini artinya sebetulnya keuntungan atau munculnya pabrik gula itu memberikan satu perputaran ekonomi tersendiri di Indonesia saat itu ya jadi kultur stelsel itu dibagi keuntungannya dibagi menjadi tiga sepertiga-sepertiga nah pribumi atau pemilik tanah itu juga mendapatkan sepertiganya nah tapi ya karena ada penyimpangan-penyimpangan akhirnya mereka justru mendapatkan bagian yang terkecil ya nah ini adalah bagian pabrik gula itu atau tebu itu tanamannya dimanfaatkan semuanya ya termasuk limbahnya ini adalah saluran limbah dari pabrik gula yang sangat disenangi oleh para petani karena limbah dari pabrik gula itu bisa menjadi pupuk alami di kanan kiri jalur limbah yang dilewati dari pabrik gula jadi bermanfaat juga nah ini juga bagian dari saluran pembuangan limbah jadi kalau limbah pabrik pada umumnya dihindari atau malah dimusuhi tapi untuk yang pabrik gula justru malah diminati oleh para petani karena lahannya menjadi subur ketika dilewati air dari limbah ini ya nah teman-teman ini salah satu kemajuan dari munculnya pabrik gula rumah pemotongan hewan Mojokasri jadi waktu itu di utara sungai Brantas masuk dalam wilayah kawadanan Mojokasri kabupatenya tetap Surabaya tetapi kemudian yang ke arah barat sampai di utara sungai Brantas di Gemol Krep ini masuk kawadanan Mojokasri sementara yang ada di selatan sungai Brantas kawadanan Mojokerto kemudian ada kawadanan Mojosari nah ini pembagian wilayahnya sehingga dengan adanya pabrik gula ini memang pusat perputaran ekonomi dan pemerintahan kawadanan itu ada di wilayah gedeg ini ya nah disinilah dulu pusat pemerintah kawadanan Mojokasri sudah tidak ada lagi peninggalan situsnya atau bangunannya karena sudah dipakai untuk rumah sakit umum daerah tapi disini dulu ada pendopo kawadanan ya sampai tahun 90an masih ada wilayah kawadanannya disini nah biasanya kalau ada pusat pemerintahan ada kawadanan itu ada pemukiman muslim yang ada di sekitarnya termasuk diantaranya yang di kawadanan Mojokasri ini di belakangnya sini ada kauman jadi tempat pemukimnya warga yang muslim ya sehingga disini juga ada masjid yang berusia 2 abad masjid Baitur Rahman ya ini masjid merupakan masjid warga kauman demikian juga di wilayah-wilayah yang lain nah teman-teman pemerintahan kawadanan ini tetap dipakai sesudah kemerdekaan 1945 jadi setelah kabupaten di bawahnya itu ada kawadanan yang mengkoordinir beberapa kecamatan kemudian turun ke kecamatan itu dipakai sampai tahun 80-an masih ada ya posisinya statusnya pembantu bupati jadi kawadanan kembali ke tentang bisnis gula jadi pabrik gula gempol garap ini memang memberikan satu pemasukan yang cukup hebat terhadap kerajaan Belanda ya karena mestinya kerajaan Belanda itu bangkrut dan tenggelam dasar lautan karena adanya Indonesia kemudian juga ada kultur stelsel atau tanam paksa itu akhirnya kerajaan Belanda berhasil membayar hutang-hutangnya ya tapi mestinya kan berterima kasih ya karena sudah dibayarkan hutangnya ini bukan malah ingin menguasai secara keseluruhan jadi benar-benar serakah Belanda itu ya benar-benar serakah sudah dibayar hutangnya oleh Indonesia malah harus berhadapan lagi mau dicaplok gitu ya nah itu pun tidak sampai disitu karena manisnya tanah pertanian dan perkebunan di Indonesia sampai pada perang kemerdekaan 1945 pun Belanda masih tetap ingin menguasai jadi kalau kemarin-kemarin dengan kultur stelsel Belanda bisa membayar hutang nah sudah kemerdekaan justru hutang yang diakibatkan peperangan terhadap orang-orang Indonesia jadi kan Belanda harus berperang dengan para pejuang Indonesia itu kan butuh duit dan itu Belanda juga hutang gitu ya duitnya itu untuk perang itu nah itu pun ketika kemerdekaan 1945 maka hutangnya itu pun diseberikan ke Indonesia artinya Indonesia akan merdeka tetapi dengan syarat hutang-hutang yang terjadi karena peperangan di Indonesia harus ditanggung oleh bangsa Indonesia gila gak gitu ya oke teman-teman ini informasi sekilas berkaitan dengan bisnis gula yang manisnya terasa secara menyetuduk mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda salam dan sukses selalu untuk Anda